Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Suasabat untuk pelajaran triwulan yang pertama di tahun 2023. Dan saat ini kita masuk pelajaran yang ketujuh dengan judul Yang Paling Hina Ini. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ajak kita tunuh kepala, kita berdoa. Bapak di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah Kuwasaroh kudus semua say hati dan pikiran kami Agar ketika kami belajar bersama-sama kebenaran firmanmu Kami boleh memahaminya Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada Kira kasih kerunyamu, damai sejahteramu menjangkau mereka Dan kami boleh mendapatkan pelajaran penting pada saat ini Di dalam nama Yesus, amin Oke saudaraku, kita akan belajar tentang yang paling hina Siapa-siapakah mereka yang paling hina Ayat yang melandasi pembahasan kita Diambil dari Matis 25 ayat yang ke-34 Firman Tuhan berkata seperti ini Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan Nah saudaraku, Alkitab yang kita miliki Sering berbicara tentang orang-orang asing Ada anak yatim dan para janda Kelompok ini mungkin adalah orang-orang yang Yesus rujuk sebagai saudaraku yang paling hina ini Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40 tadi Pertanyaan Bagaimana kita dapat mengenal orang-orang seperti ini Saat ini Pada saman Alkitab Ada yang disebut dengan orang asing Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang harus meninggalkan negerinya Barangkali oleh karena peperangan atau bencana Sekarang pada saman kita ini Mungkin mereka sama dengan jutaan orang pengungsi Yang mencari penindungan Yang menjadi miskin oleh karena keadaan yang mereka tidak pilih Tapi karena situasi mereka harus berada dalam situasi seperti itu Sekarang bagaimana dengan anak yatim? Anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayam mereka Oleh karena perang Oleh karena kecelakaan atau penyakit Bahkan kelompok ini juga Dapat termasuk mereka yang memiliki ayah Di penjara Atau oleh karena hal lain Sehingga mereka tidak memiliki ayah Bagaimana dengan para janda? Para janda adalah mereka yang telah kehilangan pasangan mereka Karena alasan yang sama dengan mereka yang tidak mempunyai ayah Banyak adalah orang tua tunggal Dan dapat memanfaatkan pertolongan Yang gereja dapat sediakan Nah sebagaimana yang akan kita lihat pekan ini saudaraku Karena pelajaran kita Adalah khusus untuk pengelola bisnis Allah Maka Menolong orang miskin itu Bukan sekedar pilihan saudara Tetapi itu adalah keharusan bagi kita Karena kita sedang mengikuti teladan Yesus saudaraku Dan sedang menuruti perintah-perintah dari Yesus Yang sudah melakukannya terlebih dahulu Sudah memberikan teladan terlebih dahulu Ketika dia ada di atas muka bumi ini Bukankah saudaraku Ladang pelayanan yang ada di depan kita Luas Karena ternyata Pelayanan pekerjaan kita Adalah untuk memperhatikan Orang-orang miskin Orang-orang sengsara Orang-orang yang butuh Perhatian kita Oke Saat ini mari kita lihat Pelajaran demi pelajaran Pelajaran hari Minggu Judulnya itu Hidup pelayanan Yesus Kita akan tarik pelajaran penting Dari pelajaran hari Minggu Yaakob 1 ayat yang ke-27 Ibadah yang murni Dan yang tak bercacat Di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu Dan janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri Tidak dicemarkan oleh dunia Nah saudaraku Yesus Ketika dia berada di sinagog Dia diberikan tanggung jawab Untuk membaca sebuah kitab Dan yang dibaca oleh Yesus Ialah Yesaya pasal 61 Ayat yang pertama Jadi di sinagog Nasaret Dia membaca Satu bagian Yang definisinya adalah Pelayanan Mesias Firman Tuhan berkata seperti ini Roh Tuhan Allah Ada padaku Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang terkurung Kelepasan dari penjara Tidak heran Yesus memperlakukan Setiap orang yang Memperlukan perhatian Dengan sangat berbeda Dari cara yang biasa diperlakukan Oleh orang pada saat itu Nah saudara pada zaman itu Orang-orang Sering memperlakukan Orang-orang yang Mengalami musibah Mengalami masalah Menderita Mereka anggap Bahwa mereka adalah Pendosa-pendosa Jadi Mereka diperlakukan Seolah-olah Mereka telah dikutuk oleh Tuhan Tetapi ketika Yesus datang Yesus mengasih mereka Dan melihat mereka sebagai Warga kerajaan sorga Ia berusaha untuk menuhi Kebutuhan hidup mereka Dan bahkan Yesus membagikan kabar baik Kepada mereka Pertanyaan untuk kita saat ini Apa implikasi rohani Untuk kita melihat Dari hidup dan pelayanan Yesus Apakah kita Akan meniru langsung Apa yang Yesus sudah lakukan Ketika dia datang Di dunia ini Dia memperhatikan orang-orang yang menderita Ia mengasihi Orang-orang yang membutuhkan Pertolongan Bahkan Tidak segan-segan Dia datang Dan dia penuhi kebutuhan hidup mereka Dan dia sampaikan Kabar selamat Kabar injil Kepada mereka Bukan ketanggung jawab yang sama Menjadi bagian saya dan saudara Di akhir saman ini Mari kita menjadi Pelayan Yesus Yang selalu membawa kabar selamat Bahkan lewat tindakan Nyata kita Kita bersimpati Kepada orang-orang miskin Orang-orang yang butuhkan Pertolongan Pelajaran hari Senin Ketetapan Tuhan Untuk orang miskin Apa ketetapan Tuhan Untuk orang miskin Ulangan 15 Ayat yang ke-7 Jika sekiranya Ada di antaramu Seorang miskin Salah seorang saudaramu Dalam salah satu Tempatmu Di negeri yang diberikan Kepadamu oleh Tuhan Alamu Maka Janganlah engkau Menegarkan Hati Ataupun Menggenggam tangan Terhadap saudaramu Yang miskin itu Apa artinya? Saudaraku Di dalam Alkitab Kemiskinan Ternyata Tetap ada Ulangan pasal 15 Ayat 11 Markus 14 Ayat yang ke-7 Oleh karena itu Alam memberikan hukum Kepada bangsa Israel Untuk membela mereka Yang Memerlukan Ini orang-orang miskin Keluargan pasal 23 Ayat 10 Sampai 11 Tanah Tidak ditabur Setiap Tahun ke-7 Apa maksudnya? Ah supaya orang miskin Boleh dapatkan hasilnya Imamat 19 Ayat yang ke-4 Dilarang mengutuk Orang tuli Atau membuat orang lumput Tersandung Ada aturannya Imamat 23 Ayat yang ke-2 Bagian daripada Panen tahunan Harus ditinggalkan Untuk mereka Yang memerlukan Jadi aturan-aturan Di tengah-tengah orang Israel Yang ternyata Orang-orang miskin Mereka diperhatikan Jadi ketika mereka memanen Harus ada ditinggalkan Disisakan untuk orang-orang Yang miskin Orang yang memerlukan Nah Tuhan Menyajikan berkat Bagi mereka Yang sentiasa Mau menolong Orang-orang yang Membutuhkan Pertolongan Nah boleh buka dalam Masmur 41 Ayat yang pertama Amsal pasal 28 Ayat yang ke-27 Ada berkat khusus Bagi orang-orang Yang mau menolong Orang yang Membutuhkan Pertolongan Kasih Tuhan Bagi mereka Yang memerlukan Harus menjadi inspirasi Bagi saya dan saudara Kalau Yesus Sudah tunjukkan Kasih itu Kepada orang yang Membutuhkan Haruslah Tindakan Yesus ini Menginspirasi kita Untuk Menjadi Seperti Yesus Bagaimana mungkin Kita katakan Kita mengasih Yesus Tetapi kita tidak Memperhatikan Orang lain Yang butuhkan Pertolongan Saudaraku Kalau kita Mengasih Yesus Berarti kita akan Melakukan Persis seperti apa Yang diperintahkan Oleh Yesus Kita akan Memperhatikan Orang yang Merlukan pertolongan Kita akan Merlukan Berkat Untuk membantu Orang yang Orang yang miskin Orang yang butuh Perhatian Saudaraku Saya percaya Tuhan akan Memberkati kita Dengan berkat Yang limpah Sehingga dengan Berkat yang Tuhan Berikan bagi kita Kita akan Memberkati orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan Itulah ketetapan Untuk orang miskin Kemudian Pelajaran Selasa Selasa dan Herabu Berbicara tentang Orang muda yang kaya Dan Adalah Sarus juga Di pelajaran Herabu Namun kita akan Ringkaskan Seperti ini Lukas 18 Ayat 22 Dan lukas pasal 19 Ayat yang ke-8 Juallah segala Yang kau miliki Dan bagikanlah Itu kepada Orang-orang miskin Kemudian Lukas pasal 19 Ayat 8 Setengah dari milikku Akan kuberikan Kepada orang miskin Jadi Yang pertama Bagian pertama Berbicara tentang Orang muda yang kaya Bagian yang kedua Berbicara tentang Lazarus Ada persamaan Antara kisah orang muda Yang kaya Dalam matis pasal 19 Dan Di Markus Yaitu Berbicara tentang Mohon maaf Kisah Sakeus Dalam lukas pasal 19 Cara mereka Memperlakukan Orang miskin Mencerminkan Hati mereka Dan hubungan mereka Dengan Yesus Mari kita coba lihat Bagaimana Hubungan mereka Dengan Yesus Yang terpancar Dari Tindakan mereka Memperlakukan Orang miskin Nah persamaan Dari Orang kaya Dan Lazarus Kedua-duanya Kaya Ya Betul kan Kedua-duanya Kaya Kemudian Kedua-duanya Ingin Bertemu Dengan Yesus Kedua-duanya Juga Merindukan Hidup Yang kekal Saudara Apakah Kita ada Di kategori Ini Kita Ingin Bertemu Dengan Yesus Kita Merindukan Hidup Yang kekal Mari kita Coba bandingkan Sedikit Orang muda Yang kaya Dan Sakeus Orang muda Yang kaya Bedanya Yesus Meminta Orang muda Yang kaya Ini Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Orang miskin Bahkan Menjual Hartanya Kepada Orang miskin Dan Apa Responsnya Anda Akan Lihat Responsnya Sedangkan Sakeus Dia Ditawarkan Untuk Memberikan Kepada Orang miskin Dan Dia Rela Menawarkan Untuk Memberikan Apa Yang Dia Miliknya Menjadi Miliknya Apa Yang Diberikan Oleh Sakeus Dia Memberikan Setengah Dari Kekayaannya Setengah Dari Miliknya Diberikan Kepada Orang Miskin Bahkan Dia Katakan Oh Kalau Ada Yang Dia Peras Dia Akan Kembalikan Juga Berlipat Lipat Luar biasa Sedangkan Si Orang muda Yang Kaya Ketika Dia 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 Untuk Berikan Segalanya Dia Menolak Yesus Sakeus Dia Sudah Berikan Setengah Dari Harta Kekayaannya Dia Berikan Kembalikan Kepada Orang Yang Dia Peras Dia Juga Menerima Yesus Dia Memberikan Hatinya Untuk Yesus Di Antara Dua Pelajaran Ini Pelajaran Haslah Selajaran Harrabu Mau Sudara Memberikan Hati Sudara Kepada Yesus Kalau Sudara Memberikan Hati Sudara Kepada Yesus Maka Sudara Akan Memberikan Apa Yang Menjadi Milik Anda Sudara Tidak Akan Jadi Cinta Diri Malah Sudara Akan Rela Berkorban Untuk Membagikan Kepada Orang Yang Butuhkan Pertolongan Sebaliknya Kalau Kita Menolak Yesus Kita Akan Menjadi Egois Seperti Orang Muda Yang Kaya Pilihan Ada Di Tangan Sudara Sudara Yang Menentukan Keputusan Sudara Namun Yesus Sedang Memanggil Sudara Mau Sudara Menerima Yesus Itu Berarti Kalau Sudara Menerima Tawaran Ini Sudara Akan Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Lain Penyalur Berkat Bagi Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Pelajaran Hari Kamis Memperhatikan Mereka Yang Memperlukan Ayu Pasal Satu Ayat Yang Kedelapan Lalu Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorang Pun Di Bumi Seperti Dia Yang Demikian Saleh Dan Jujur Yang Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Luar biasa Ayub Rekomendasi Langsung Dari Allah Bahwa dia Seorang yang Saleh Dan Jujur Yang Takut Menjauhi Kejahatan Nah Saudara Bagaimana Dengan Kisah Ayub Ini Bagaimana Dengan Peran Ayub Di Dalam Hidup Ternyata Hidup Ayub Adalah Hidup Seorang Anak Tuhan Yang Tidak Berjalah Mengapa Karena Dia Selalu Mau Menyelamatkan Orang Yang Miskin Yang Menangis Yang Minta Tolong Ayub Mau Membantu Anak Yatim Yang Tidak Meliki Siapapun Dia Selalu Menunjukkan Kebaikan Kepada Orang Yang Sekarat Dia Selalu Membuat Orang Orang Janda Bernyanyi Dia Menjadikan Kebenaran Dan Keadilan Sebagai Pakaiannya Ayub Menjadi Mata Bagi Orang Yang Buta Dia Menjadi Kaki Bagi Orang Yang Lumpuh Bahkan Dia Menjadi Bapah Bagi Orang Yang Memerlukan Seorang Bapak Saudaraku Bukankah Hal Yang Sama Diinginkan Oleh Yesus Terjadi Di Tengah Tengah Kita Tuhan Menginginkan Kita Menjadi Mata Bagi Orang Yang Buta Tuhan Menginginkan Kita Menjadi Kaki Bagi Orang Yang Lumpuh Tuhan Menginginkan Kita Bisa Menyelamatkan Orang Yang Miskin Yang Sengsara Yang Menangis Minta Tolong Mari Kita Belajar Dari Ayub Dia Proaktif Dengan Mengidentifikasi Keperluan Orang Orang Di Sekitarnya Dan Dia Bertindak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Orang Orang Di Sekitar Saat Ini Pelajaran Pentingnya Ialah Mari Kita Bertindak Saat Ini Juga Ketika Kita Melihat Ada Orang Orang Sengsara Yang Membutuhkan Pertolongan Di Sekitar Kita Bertindak Kapan Saat Ini Juga Saudaraku Pena Inspirasi Dalam Buku Alfa Dan Omega Jelid 2 Alaman 277 Dia Menyimpulkan Di Pelajaran Hari Jumat Dia Katakan Bila Bila Engkau Membuka Pintu Terhadap Orang Orang Yang Berkekurangan Dan Menderita Engkau Sedang Menyambut Malaikat Malaikat Yang Tidak Kelihatan Engkau Mengundang Persahabatan Dengan Makhluk Makhluk Sorga Mereka Membawa Satu Suasana Kegembiran Dan Damai Yang Suci Mereka Datang Dengan Puji Pujian Pada Bibir Mereka Dan Satu Lagu Sambutan Terdengar Di Sorga Setiap Perbuatan Kemurahan Menjelma Menjadi Musik Di Sana Bapak Dari Takhtanya Menghitung Para Pekerja Yang Tidak Mentingkan Diri Di Antara Hartanya Yang Paling Berharga Oh Sungguh Luar Biasa Malaikat Malaikat Yang Tidak Kelihatan Ternyata Sedang Memperhatikan Tindakan Kasih Kita Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Dan Segenap Makhluk Sorga Bersuka Cita Bukankah Ini Yang Menjadi Kerinduan Kita Akankah Kita Datang Di Kaki Salib Yisus Dan Kita Akan Utamakan Pelayanan Kepada Orang Yang Butuhkan Pertolongan Pelayanan Kepada Orang Yang Butuhkan Pertolongan Adalah Pelayanan Pekerjaan Tuhan Saudaraku Saya Percaya Kita Akan Merespons Dengan Cara Yang Positif Kita Akan Jadi Anak Anak Tuhan Yang Akan Bertindak Saat Ini Juga Karena Kita Sedang Menjadi Agen Sorga Untuk Keselamatan Banyak Jiwa-jiwa Di Sekitar Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak Sorgawi Saat Ini Kami Sudah Mendapatkan Pelajaran Penting Untuk Motivasi Kami Menjadi Umat Umat Tuhan Yang Akan Melakukan Kehendak Tuhan Yesus Sudah Menunjukkan Contoh Memperhatikan Orang-orang Sengsara Orang Miskin Kami pun Akan Berkomitmen Untuk Melakukan Seperti Yang Yesus Lakukan Tolonglah Kami Yang Tidak Percaya Ini Supaya Kami Selalu Percaya Bahwa Yesus Mampukan Kami Untuk Mengikis Sifat Egoisme Kami Dan Kami Akan Menjadi Anak Tuhan Yang Rendah Hati Memperhatikan Orang-orang Yang Membutuhkan Pertolongan Damai Sukhita Sorgah Akan Bersama-sama Dengan Semua Anak-anak Tuhan Yang Sudah Mendengarkan Channel Ini Berkat-berkat Melimpa Akan Jadi Bagian Mereka Sekarang Besok Sampai Hari Maranatha Karena Berdoa Memohon Berkatmu Dalam Nama Yesus Tuhan Yang Juru Selamat Kami Amin Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Sampai